Oke teman-teman, balik lagi sama aku disini di channel DJ Skabibi. Kali ini aku akan mengajarkan tutorial bagaimana caranya copy paste atau kita sebut biasanya dengan kopas dari halaman web atau teks di halaman web yang tidak bisa kita copy. Langsung saja kita simak. Yang pertama kita buka browser Google Chrome. Disini saya menjelaskan menggunakan browser Google Chrome. Setelah itu kita buka yang namanya website yang tidak bisa, contohnya misalnya yang tidak bisa kita kopas ya, teksnya. Nah disini saya sudah menemukan, misalkan kita buka disini cara mencairkan pendapatan Google AdSense dengan mudah. Oke, sekarang saya klik kiri di mouse. Nah ini tidak bisa ini. Saya scroll ke bawah, tetap ini kita copy paste, tetap tidak bisa ya. Nah bagaimana caranya agar kita bisa meng-copy paste tag di dalam web ini ke Microsoft Word atau misalkan Excel atau lain sebagainya. Nah disini saya mempunyai cara, tapi cara disini saya menggunakan khusus untuk Google Chrome ya, khusus untuk browser Google Chrome. Kita coba lagi, kita klik kiri, ini masih tidak bisa ya. Karena biasanya web yang seperti ini, biasanya mereka kunci ya. Dari dalam atau dari programmernya sudah dikunci agar teks ini tidak bisa di copy paste. Oke, lanjut. Kita lanjutkan tutorialnya. Pertama-tama kita buka, di klik disini ya, di bagian ujung browser kalian itu klik titik 3 disini. Kemudian kalian pilih yang namanya fitur lain, atau biasanya itu fitur lain ya, yang disini. Saya lupa bahasa inggrisnya. Kemudian pilih ekstensi. Masuk ke menu ekstensi, klik di bagian kiri disini. Kemudian buka, buka Chrome Web Store. Kita tunggu sebentar. Setelah kita buka Chrome Web Store, kita ketikkan Absolute. Nah, seperti ini Absolute. Kalian enter aja, atau klik aja. Kemudian setelah Absolute di klik, kalian install tuh yang ini. Ekstensi dari Google Chrome-nya, kalian install aja ini, tambahkan. Oke, tambahkan ekstensi. Nah, setelah ditambahkan, kita close ya. Kemudian kita buka lagi website-nya, kita close dulu. Ini kan masih nggak bisa ya. Nah, masih nggak bisa. Pertama-tama kita refresh dulu, dengan menggunakan tombol reload disini. Webnya kita refresh. Oke, tunggu sebentar. Setelah kita refresh, kita coba nggak mau. Klik di Absolute tadi, ekstensi Absolute, klik. Kemudian disini kan ada centang. Nah, ini silang maksudnya. Enable copy ini kita centang. Yang asalnya kita centang, kita... Yang asalnya silang, kita centang. Oke, kita copy lagi. Nah, kita coba. Bisa ya. Nah, setelah itu kita copy, misalkan kita copy sampai disini. Oke, Ctrl-C. Atau klik kanan. Bisa. Balik. Kemudian kita buka Microsoft Word. Kita see ya. Kita buka. Kita paste. Klik kanan. Atau disini paste ya. Text. Nah, maka berhasil lah sudah. Bagaimana cara copy paste text. Atau artikel di website yang tidak bisa di copy atau di kunci ya. Oleh programmernya atau pemiliknya. Oke, sekian. Terima kasih dulu untuk tutorial kali ini. Semoga memperanfaat bagi kalian. Jika kalian suka, video ini like. Jika kalian tidak suka, dislike saja. Oke, terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax